Terbaru tadi malam, itu yang di Brazil ternyata efekasinya hanya 50,4 persen, cuma 0,4 persen di atas 50 persen yang menjadi batas untuk melakukan izin otorisasi. Jadi kalau menurut saya, memang vaksin Sinovac ini efekasinya paling rendah dari semua jenis vaksin yang dipakai, yang sudah disetujui penggunaannya di beberapa negara. Jadi memang masih bisa memberikan efek perlindungan pada orang yang divaksinasi karena mengurangi 50 persen daripada kemungkinan untuk tidak menjadi sakit, tidak menjadi penyakit berat. Tetapi kalau untuk mengendalikan pandemi, hampir tidak mungkin. Itu artinya harus 100 persen penduduk Indonesia divaksinasi, jadi tidak bisa hanya mengandalkan vaksinasi. Kita harus memperkuat semua upaya untuk mengendalikan pandemi. Tidak bisa vaksinasi itu mengendalikan atau membantu pandemi dengan tingkat efekasi yang sangat rendah seperti itu. Jadi dengan efekasi 65,3 persen, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Karena kita lihat kan varian vaksin sebenarnya banyak begitu yang dipesan dan juga dibeli oleh pemerintah. Iya, itu 65,3 persen dari studi di Bandung itu masih preliminary report, belum selesai itu. Jadi itu tidak bisa dipakai sebagai batasan. Yang kita lihat adalah yang di tadi, yang dari Brazil itu hanya sekitar 50 persen lebih lah. Jadi mungkin efekasinya antara 50 sampai 60 persen. Itu artinya bahwa upaya vaksinasi saja tidak mungkin mengendalikan pandemi. Jadi upaya yang paling serius yang harus dilakukan adalah surveillance, testingnya itu. Jadi tiga dari tiga T, testing, tracing, dan treatment atau isolasi itu dua T pertama itu yang paling lemah. Yaitu testingnya lemah, tracingnya lemah. Bagaimana kita bisa menekan penularan kalau dua T dari tiga T itu masih lemah. Kemudian juga perilaku penduduk untuk mengurangi risiko dengan 3M juga belum tinggi-tinggi amat. Jadi kita masih menghadapi kendala besar. Jadi pandemi ini masih lama di Indonesia. Jadi jangan terlalu euforia bahwa walaupun hari ini sudah mulai digelar upaya vaksinasi, tetapi tantangannya jauh lebih besar. Apalagi kalau kita tahu bahwa virus ini mudah bermutasi. Jadi kita sudah mendengar banyak laporan-laporan strain-strain baru yang jauh lebih cepat menular di beberapa negara dan mungkin di Indonesia juga sudah masuk. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.